Halo selamat datang di channel YouTube PT Indotara Persada di sini Prima kali ini kita akan mereview produk terbaru dari PT Indotara Persada yang tentunya tidak kalah menarik dari produk-produk yang sebelumnya yang pernah kita review nah di depan saya ini sudah ada Vera Tiveroo dengan tipe FCM 2009 B nah seperti apa fitur-fitur menarik dari ini Mari kita simak video ini sampai selesai Oke sebelum kita membuka box penjualan dari Vera Tiveroo FCM 2009 B ini kita akan sekilas melihat bagian packagingnya ya ini warna boxnya dengan dasar warna putih ya robotnya sekitar 6 kg jadi tidak terlalu berat nah di depan sini kita bisa lihat ada logo tulisan Vera Tiveroo coffee espresso machine di sebelah kanannya ini ada FCM 2009 B nah di bawahnya kita bisa lihat ada gambaran dari unit FCM 2009 B seperti ini ya kalau sekilas kita lihat ada aksen stainless di sini ya terus ada beberapa chrome di sini kita nanti kita akan lihat di dalamnya seperti apa ini bagian depan ya ada tulisan espresso coffee machine nah di sebelah kiri ada seperti ini ada produk model FCM 2009 B terus di bawahnya ada voltase 220 volt sampai 240 volt 50 hertz nah ini penting untuk diketahui karena umumnya voltase di Indonesia ini adalah untuk single pass yaitu 220 volt nah untuk frekuensinya 50 hertz tapi di sini ring voltasenya dari 220 volt sampai 240 volt jadi alangkah baiknya apabila anda akan menggunakan produk ini ini atau unit ini pastikan voltasenya tidak kurang dari 220 volt ada di sini ya kalau misalnya di lokasi anda voltasenya kurang stabil Anda bisa menggunakan stabilizer ya jadi kita bisa mendapatkan voltase yang konstan yang stabil di 220 volt Oke di bawahnya ini ada relative power 1050 watt nah ini juga penting dayanya 1050 watt ini dipastikan saat daya pick up ya saat pengambilan daya tertinggi yaitu di 1050 watt jadi apabila anda akan menggunakan produk ini pastikan dayanya tidak kurang dari 1050 watt jadi unit sebesar ini hanya menggunakan daya 1050 watt nah untuk volume tanky nya ini 1,5 liter ya jadi mungkin bisa memproduksi beberapa porsi ya kalau misalnya rata-rata satu cup itu kita buat 60 mili jadi cukup banyak ya hasilnya ya oke untuk pressure nya 15 bar nah disini 15 bar ini bukan berarti tekanan brewing nya 15 bar tapi 15 bar ini adalah tekanan maksimum atau tekanan kerja maksimum di 15 bar nah saat tekanan brewing melebihi 15 bar maka unit ini akan memproteksi dengan cara merilis tekanan melalui protect valve nah ini salah satu keunggulan dari FCM 2009 B oke itu sekilas kita akan langsung buka aja untuk di bagian sininya sama ya kanan kirinya ya nah hanya di paling bawah ada tulisan PT Indotara Persada Millennium Industrial Estates jadi produk ini hanya dijual resmi oleh PT Indotara Persada atau di marketplace ofisial resmi PT Indotara Persada jadi apabila anda akan membelinya langsung mengunjungi website atau marketplace ofisial PT Indotara Persada oke kita akan langsung bongkar box nya oke kita akan ambil unit nya seperti ini oke nah ini unit nya ini box nya sudah tidak ada apa-apa lagi kita singkirkan dulu nah di dalam paket penjualannya di dalam packing nya ada seperti ini ya jadi ini menghindari dari benturan kanan kiri depan juga cukup aman ya seperti ini jadi saat pengiriman ini sudah dipastikan cukup aman oke nah disini ada aksesoris nanti kita akan bahas satu-satu ini kita lepaskan dulu aja disini juga ada aksesoris nya seperti ini oke nah disini juga ada warantikat warantikat dan instruksi manual jadi sebelum anda mengoperasikan atau menggunakan unit FCM2009B alangkah baiknya anda membaca instruksi manual ini supaya anda bisa mengoperasikan unit FCM2009B ini dengan baik dan benar nah untuk garansi ada disini ya kartu garansi tentunya syarat dan ketentuan berlaku tertulis di garansi ini jadi setelah anda membeli anda bisa mengisinya ada di dalam form artu garansi oke kita singkirkan dulu kita langsung buka aja nah ini dia penampakan dari unit FCM2009B nah kita bisa langsung lihat ya bagian depannya desainnya elegan banget di depan sini ada aksen stainless ya dan layar sentuhnya ini touchscreennya ini dengan warna hitam dengan background warna hitam dan ada tulisan Verativeroo ini mantep banget ya kelihatan sangat mewah begitu nah di atasnya ini di bagian atas ini ada dudukan yang terbuat dari stainless juga nih nah ini fungsinya untuk meletakkan gelas atau cup disini nah disampingnya juga ada area yang lebih tinggi jadi ini memungkinkan bahwa cup ini ditaruh disini dan aman tidak jatuh ke samping karena ini ada area yang lebih tinggi jadi ini ada cekungan begitu ya kita bisa lihat disini terus disini ada pola-pola garis melengkung ini bagian atas bagian samping kanan sebelah sini polos gak ada apa-apa hanya warna hitam disini ya bodi belakangnya di bagian bawah juga sama ada stainless steel ya nah di bagian sini di bagian kiri ini ada knob steam jadi knob steam dengan aksen chrome ya putarannya seperti ini nah disini ada tulisan off dan disini plus jadi kalau misalnya akan membuka jadi tinggal putar seperti ini ke kiri ya nah seperti ini putarannya juga smooth oke ini bagian kiri setelah itu kita akan ke bagian depan disini ada steam one nah steam one ini juga sudah dilengkapi dengan rubber nah ini fungsinya supaya saat kita akan frothing susu ya tidak panas disini ini gerakannya juga bagus tidak keras jadi seperti ini bisa gerakannya ya ini pergerakannya tidak bisa naik turun hanya kanan kiri seperti ini nah seperti ini jadi beda dengan beberapa tipe yang sudah kita review pergerakannya bisa naik turun cuma ini posisinya atau pergerakannya hanya bisa ke kanan dan kiri oke selanjutnya di bagian bawah di water tray ya di drip tray ya ini pakai menggunakan bahan menggunakan bahan stainless juga ini bisa dilepas nanti kita akan coba lepas ya seperti ini kita akan coba lepas nah ini bisa lepas seperti ini jadi drip traynya atau water traynya bisa diambil bisa dibersihkan ya simple seperti ini ini ada dua lubang ini fungsinya buat angkat begitu jadi lebih mudah sebenarnya seperti ini nah kita bisa ambil dengan dengan ambil dua lubang ini karena apa? karena posisi dari cover ini secacar dengan bagian bawah jadi kalau misalnya kita mau ambil sisi samping ini akan susah nah kita akan susah kesulitan makanya kalau pakai tegak enak seperti ini nah di bawahnya juga sama ada cekungan kita tinggal ambil nah seperti ini oke itu bagian bawah nah untuk group headnya ini menggunakan bahan aluminium alloy ya dengan diameter 52mm sesuai dengan basket dan ininya portanya ya 52mm kita bisa lihat disini ya menggunakan aluminium alloy disini nah dan ada juga sudah tersedia disini ada screen shower jadi screen shower nya nanti bisa dilepas ada openg min disini nanti bisa diambil dibersihkan nah untuk boilernya sendiri jadi untuk FCM2900B ini menggunakan bahan aluminium alloy juga nah untuk pre-heighting nya itu kurang lebih 40 detik saja jadi waktu pre-heighting ini sangat cepat hanya 40 detik jadi dalam 40 detik unit ini sudah bisa siap digunakan untuk membuat espresso atau cappuccino atau latte sudah siap karena waktu pre-heighting nya hanya 40 detik saja dan konsumsi daya pick up nya hanya di 1050W itu bagian dalam dari mesin FCM22009B nah untuk pompa nya ini menggunakan ulka made in italy jadi sudah sangat terkenal ya pompa ulka ini digunakan di banyak sekali mesin kopi termasuk ferrativero ya karena sudah terkenal handal dan kekuatannya konstannya itu sangat bagus jadi ferrativero juga menggunakan pompa yang berkualitas juga yaitu ulka dari italy oke untuk bagian depan kita sudah bahas kilas di bagian belakang ini ada water tank nah ini kapasitasnya 1,5 liter nah untuk bahannya seperti ini ya putih doff begini tapi untuk volume air masih tetap bisa dipantau dan disini ada tulisan min-max ya untuk minimal dan maksimal ini juga gampang banget untuk refill airnya tinggal buka seperti ini tinggal diisi ya atau misalnya kalau suatu waktu anda mau bersihkan anda bisa cabut seperti ini nah kita bisa bersihkan nah kita bisa atau kita bisa isi ulang seperti ini tinggal pegangannya juga kuat disini nah kita pasang lagi seperti itu ini mudah banget nah sebelum itu kita akan membahas sedikit aksesoris dari FCM2009B nah ini adalah portanya porta filternya ya porta filternya ini kita singkirkan dulu nah ini basketnya oke ini basketnya di dalam paket penjualan sudah terdapat 2 buah basket yaitu basket untuk double shot dan untuk single shot nah atau kalau misalnya ini bisa dibaliknya ini ada tulisannya 2 cup 1 cup jadi ini untuk 2 ini untuk 1 dari dimensi juga terlihat seperti ini yang 2 lebih tebal ya lebih dalam untuk yang single seperti ini nah basketnya ini tipenya adalah pressurite ya nah walaupun disini terlihat banyak lubang ya ada bolong-bolong seperti itu tapi ini tipenya pressurite kenapa pressurite karena ini nah dibaliknya hanya ada satu lubang begitu juga yang basket single ya ada satu lubang saja sedangkan untuk tipe yang unpressurite dibawah sini juga tembus lubang-lubangnya ya jadi kalau ini dua-duanya basket ini tipenya pressurite karena hanya satu lubang disini nanti terlihat ya disini ya nah selain itu juga untuk portanya ini menggunakan bahan aluminium juga dengan list di gagangnya stainless steel ya seperti ini ya untuk gagang ini bahan plastik tapi cukup nyaman ya gripnya cukup enak finishingnya juga lembut ya jadi gak ada sisi-sisi yang tajam ini ada yang seperti ini juga pengamannya juga ini fungsinya supaya kalau misalnya pas kondisi porta filternya ini tidak terpasang basketnya tidak lepas misalnya seperti ini nah seperti ini seperti ini jadi saat kita akan memasukkan bubuk kopi atau kita sedang binding ya ini tidak lepas jadi ada penahannya seperti ini oke nah itu nah untuk di porta filternya sendiri di bawahnya ada dua lubang ya ada dua lubang nah untuk di tengahnya ini ada filternya juga sudah ada filternya juga kita bisa lihat di dalamnya oke untuk porta filternya cukup bagus tapi ringan ya karena bahannya aluminium ringan seperti ini kita coba pasang ya nah disini ini ada tulisan insert lock berarti posisi masuknya dari sebelah sini seperti ini nah posisi ini ada tulisan insert baru di geser ke kanan sampai lock nah sampai di tulisan lock oke sudah terkunci sudah kuat jadi kalau sudah kita isi bubuk kopi di dalamnya bisa langsung lanjutkan dengan crewway oke itu sekilas tadi pemasangannya nah ada satu aksesoris lagi yang perlu kita bahas ini ada skup dan temper nah jadi di dalam paket penjualan sudah mendapatkan aksesoris ini yaitu skup dan temper jadi skup ini bisa kita gunakan sebagai skup ukur ya kita tinggal ambil rata ini kita masukkan ke sini kita temper seperti itu ya jadi kita bisa langsung lakukan crewing oke itu sekilas tentang aksesoris kita akan coba hidupkan dan kita akan mencoba beberapa fitur dari FCM2009B nah kita sudah isi FCM200B ini dengan air ya jadi kita juga bisa lihat disini airnya tetap kelihatan walaupun model atau tipe water tank yang digunakan ini putihnya agak doff ya seperti ini tapi tetap kelihatan dengan jelas untuk batas airnya nah kita akan coba hidupkan ya karena ini touch screen jadi tinggal seperti ini wah kesan modernnya dapat ya karena unit simple seperti ini tapi sudah dibekali dengan layar touch screen jadi mantap dan ada di dalamnya itu ada indikator lampunya ya nah ini lampu indikator ini berarti menandakan kalau masih flashing seperti ini unit FCM2009B ini masih proses pre-heating atau pemanasan awal jadi kurang lebih 40 detik nanti akan siap nah seperti ini ini sudah berhenti flashing ya berarti sudah siap ini kita akan coba brewing dulu nah kita bisa lihat di sini ya ini ada beberapa tombol atau beberapa fitur di sini ini ada tombol double single terus di sebelah power lagi ada manual dan steam jadi kita bisa menggunakan beberapa fitur ini secara berbeda misalnya kita akan menggunakan double ya nah karena ini portanya single ini portanya single jadi porta yang terpasang di sini double anggaplah kita akan melakukan brewing kita tinggal tekan seperti ini nah langsung akan merespon dan melakukan brewing nah ini ada beberapa jeda kalau kita dengarkan tadi ya ada jeda kurang lebih 2 detik ini adalah proses pre-infused jadi unit ini untuk proses pre-infused nya tidak bisa diatur tapi tetap maksimal untuk hasilnya seperti itu ya nah ini untuk double nanti akan langsung off sendiri karena ini sudah auto ya sistemnya nah ini sudah berhenti nah itu tadi untuk proses brewing double ya dia berhenti otomatis dan untuk sebelahnya ini single pastinya untuk proses single shot ini atau single cup ini proses waktunya lebih pendek nah di sebelahnya ada tombol power ini tadi kita udah coba ya lampu birunya masih menyala nah di sebelahnya lagi ada satu tombol yang ini gambar telunjuk ya dibawahnya ada tulisan manual nah ini fungsinya adalah untuk brewing manual jadi anda bisa lebih berkreasi lagi untuk menentukan cita rasa kopi misalnya anda akan membuat espresso atau membuat cappuccino nah ini bisa menggunakan tombol manual ini karena mudah dan bisa lebih menyesuaikan ya karena ini manual nah untuk yang sebelahnya lagi ini ada tombol steam ya dengan lambang wap seperti ini ya nah ini fungsinya untuk mengaktifkan steam nah kita akan coba juga seperti ini nah saat kita menekan tombol steam untuk pertama kali ini akan clashing ya jadi ini proses preheating juga jadi kita akan tunggu beberapa saat sampai tombol atau sampai lampu indikator yang warna biru ini dia tidak flashing lagi jadi langsung menyala nanti kita akan coba namun sebelum itu pastikan posisi knopnya itu di posisi off ya seperti ini ya maksimum off jadi menutup nah ini kita akan coba steamnya ya ini ada rubber jadi ini tidak panas seperti ini jadi dia move nya cuma rotasi seperti ini ya gak bisa naik turun nah kita move seperti ini atau seperti ini kita tinggal masukkan gelas disini kita coba untuk steam nah ini untuk posisi aman kita masukkan seperti ini dulu oke unit sekecil ini steamnya stabil banget ya tekanannya juga sedang tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lemah nah ini yang tidak kalah menarik ini bisa dilepas jadi saat kita mau membersihkan steam 1 ini kita bisa dilepas ini kita bisa lepas seperti ini kita bersihkan dan di bagian ini kita bisa bersihkan jadi steamnya itu lebih ini ya lebih bagus lagi ya tidak kotor ya jadi tetap terjaga kebersihannya kalau misalnya kita lepas jadinya seperti ini seperti ini kalau kita lepas jadi seperti ini nah seperti itu kita bisa lihat ya nah kalau kita pasang nah oke jadi kalau kita pasang efek steamnya itu akan jauh lebih bagus tapi kalau untuk membersihkan kita bisa lepas jadi ini fleksibel banget oke itu tadi kita udah coba beberapa fitur dari Verati Vero FCM2009B ini unit sekecil ini dayanya hanya 1050W paling tinggi sudah touch screen dan kita bisa lihat modelnya juga elegan banget porta filternya gagangnya juga cukup bagus ada aksen stainless steel nya disini nah untuk porta filternya juga sudah menggunakan stainless steel 304 foot grid ya jadi aman banget ini basketnya tipenya pressurite ya karena ada lubang 1 disini ini dan yang tidak kalah pentingnya unit Verati Vero FCM2009B ini garansi 1 tahun tentunya syarat dan ketentuan berlaku anda bisa baca di warantikat ya di kartu garansi dan yang lebih penting lagi anda hanya bisa mendapatkan Verati Vero FCM2009B ini di website resmi PT Indutara Persada atau di cabang-cabang resmi PT Indutara Persada atau anda juga bisa mendapatkannya di marketplace ofisial PT Indutara Persada jadi hati-hati beli Verati Vero kalau tidak dari Indutara bisa jadi itu barang tiruan oke itu tadi review singkat kita mengenai Verati Vero FCM2009B kita bisa lihat disini unitnya desainnya elegan ada stainless steel nya ada cup heater nya ya kan terus portanya sudah 52 mili basket nya udah stainless steel foot grid tanky nya besar 1,5 liter jadi ini unit yang sangat cocok sekali untuk anda miliki ataupun untuk hadiah mungkin ya nah oke sekian dulu video kita kali ini jangan lupa like dan subscribe channel youtube PT Indutara Persada nyalakan juga loncengnya supaya anda mendapatkan update-update terbaru dari PT Indutara Persada jadi kalau anda mengaktifkan loncengnya saat PT Indutara Persada mengupload video-video menarik terbaru anda akan mendapatkan notifikasi lebih aktual oke sekian dulu video kita kali ini ketemu lagi dalam kesempatan saya Prima amat undur siri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih